Halo Sosol Pors, selamat siang semuanya. Ketemu lagi bersama aku Recy di Bedadak Masak. Kali ini aku bakalan bikin salah satu kue tradisional favorit ya kaya. Jadi aku bakal bikin klepon taro Sosol Pors. Jadi nanti kleponnya tuh warna ungu-ungu cantik gitu ya. Ini bahan-bahannya udah aku siapin. Bikinya tuh super-duper simple banget ya Sosol Pors. Disini aku udah ada tepung ketan. Selanjutnya, disebelah tepung ketan aku juga udah siapin ubi ungu. Ini ubi ungunya udah dikukus. Terus habis itu aku haluskan, aku hormat-hormatkan menggunakan garpu. Selanjutnya disini ada 25 gram tepung sagu. Terus disini juga ada air kapur sirih. Jadi nanti air kapur sirih itu tujuannya buat bikin si kleponnya tuh jadi lebih punya lagi. Tapi ingat ini diambil airnya aja Sosol Pors bagian atasnya. Jadi jangan si kapur sirihnya. Selanjutnya disini aku juga ada pewarna ungu. Ini buat naikin warna aja. Nanti kita pakai 3 tetes. Terus aku juga udah siapin gula merah. Ini gula merahnya buat bahan isiannya Sosol Pors. Terus disini juga udah ada santan. Ini santannya memang sengaja aku hangatkan terlebih dahulu untuk membuat si adonan kulit klepon. Ini aku ada 200 ml santan dari seperempat butir kelapa. Nah yang terakhir aku ada kelapa Kak. Kelapa taburnya ya. Karena tadi udah aku kukus duluan. Sebentar aku ambil dulu. Oke ini untuk taburan si klepon ya. Kalau nggak ada kelapa bukan kelepon namanya. Cenil. Namanya apa Kak? Cenil. Cenil ada juga. Iya. Apa ya? Namanya... Getup juga ini kelapa. Iya betul. Nah ini udah aku kukus duluan. Karena dia dipukusnya selama kurang lebih 15-20 menit ya. Nah untuk bahan taburannya ini aku... Aduh panas. 150 gram kelapa parut kasar. Ini wajibnya kasar. Jadi supaya dia tidak mengeluarkan santan. Terus ditambah lagi ada dua lembar dalam pandan. Dan juga seperempat sedoknya garam. Tinggal kita aduk-aduk halus aja tuh garamnya semuanya. Tinggal dipukus aja udah. Ini yang tuh udah dipukus. Masih ngebul ya. Oke sekarang kita langsung bikin kulitnya aja ya Kak ya. Bikin aja ya. Nah bikin kulitnya tuh tinggal campur-campur aja semuanya selama kurang. Ini aku udah ada tepung ketan ya. 100 gram. Tepung sagunya 25 gram. Oke. Dan juga disini ada ubi. Ubi. Kalau misalnya kalian gak mau pakai ubi ungu. Boleh juga dia yang original ya Kak. Nah yang originalnya ini tepung ketannya itu 200 gram. Tepung sagunya itu 25 gram. Tapi kalau kalian mau pakai tambahan ubi-ubian kayak aku sekarang ya. Ubi ungu, ubi oren, atau apapun itu. Itu bisa dikurangin si jumlah tepung ketannya. Jadi segini. Oke. Ini aku mau uleni pakai handbook ya. Biar lebih gampang lagi nih. Oke boleh nih ya warga TikTok dan juga Facebook absen-absen udah dari mana aja. Gitu. Nah ini kita aduk-aduk. Kalau mau pakai klepon merah pakai apa nih Kak? Kalau mau pakai klepon merah bisa pakai bit juga ya Kak ya. Atau mau pakai buah naga juga boleh. Nah ini kan kalau untuk si tepung, eh untuk si ubinya. Dia kan tadi berinjilan ya. Ini juga kita aliskan kayak gini. Kita aduk bareng sama tepungnya. Kalau udah tinggal kita masukin air kapur sirinya. Terus aku juga mau masukin ke warna. Warna ungunya kurang lebih 1,4 sendok teh atau 3 tetes juga boleh. Karena dia cuma buat tenunjang aja. Kita aduk-aduk kayak gini. Tinggal masukin santannya deh. Ini santannya bikin gurih ya. Betul. Santannya bikin enak banget ya Kak ya. Nah kalau misalnya kalian mau bikin full tepung ketan. 200 gram. Dan juga tepung 1,25 gram. Jadi si santannya bisa pakai 200 ml. Tapi kalau misalnya tepung ketannya diganti pakai. Aku sekarang nih pakai tepung. Pakai ubi ya. Nah jadi si airnya itu dikurangin. Karena ubi itu sudah ada kandungan air di dalamnya kan. Jadi airnya nggak usah banyak-banyak. Bisa dikurangin setengahnya aja. Oke ini ngomongin juga tepung ketan di tiktok. Udah aku masukin nih Kak. Tepung ketan Rosebell harganya cuma Rp10.000 aja. Murah banget ya. Murah banget ya Kak ya. Wari dari ibunya nih. Nah ada yang gabung dari Facebook. Dari Ani Jitalinsky. Maksiyang Karesi KRC. Salah tiga hari. Halo Bunda Anin. Salah tiga hari. Salah tiga. Udah lama nih Bunda Anin nggak nonton. Nonton. Nonton taruhnya warna ya? Iya. Taruh ubi nggak sih? Ubi ungu. Taruh iya. Taruh itu yang bisa ngeramal masa depan. Taruh. Taruh. Kake teh itu ya. Oke. Terus ya Kak ini tuh nguleninya jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama ya. Yang penting dia udah kecampur rata semuanya udah cukup. Karena kalo misalnya diwedengi terus. Diaduk-aduk terus tetapnya lama. Nanti dia kenyalnya yang kenyal-kenyal ngelawan gitu. Adoniannya. Oke ini udah kecampur rata semuanya. Yang penting dia udah. Kalis gini aja. Sasol first. Ini udah cukup banget. Tinggal kita bentuk-bentuk aja. Oke. Gampang banget kan bikin. Boleh nih Kak tunjukin Kak. Sekarang. Aku tinggal bentuk-bentuk. Ini aku bentuk-bentuknya. Enggak pake hangglopan. Aku pake hangglop agak susah ya. Yang penting jangan lupa. Sesol first. Cuci tangan terlebih dahulu ya. Aku mau lihat mejanya. Kalo udah kayak gini tinggal kita rebus aja Kak. Aku juga siapin air panasnya tadi ya. Boleh. Oke. Merubusnya juga. Juga jangan terlalu lama nih Bun. Pokoknya adonnya sampai cukup. Mengapung aja. Ini udah wangi kelapanya menggoda banget nih. Udah ya. Ini kita mau bentuk-bentuk dulu teleponnya. Ini kurang lebih 10-15 gram ya. Jadi gula merahnya tuh kita sisir dulu ya. Bentar kalo udah. Dipastikan kulitnya tuh harus bener-bener tertutup rapat. Karena kalo misalnya enggak. Nanti pada saat direbus. Dia bocor gula merahnya. Karena gula merahnya kalo kena panas. Tiba kalo mencair ya. Oke. Kalo pake gula aren bisa gak sih Kak? Kalo mau pake gula aren boleh juga. Tapi agak mahal ya. Kalo gula aren. Oke. Dari smile bee. Buat apa itu Kak? Kita lagi bikin telepon. Taruh ya. Seselopor. Jadi warnanya tuh ungu. Kayak gini. Lucu. Jantri. Karena biasanya kalo telepon itu hijau ya Kak. Dari pandan. Kasah pandan. Atau mau pake pewarna hijau aja juga boleh. Tapi kali ini kita kreasikan. Untuk adonannya kita tambahkan. Dengan ubi ungu. Oke. Ungu campur pasta ya Kak? Ini tadi aku gak pake pasta. Jadi pure pake ubi ungu aja. Terus tadi ditambahkan pewarna sedikit. Tiga tetes aja. Kurang lebih itu udah cukup banget. Tuh. Aku jarang banget nih nemuin telepon warna ungu. Ungu. Iya. Lucu tadi Kak. Ini kalo udah dilebus. Nanti dia warnanya juga jadi lebih cerah lagi. Seselopor. Oke. Wah gundanin. Katanya cuacanya cerah. Untuk sinyalku putus-putus Kak. Nanti tenang ya. Bisa di. Tonton ulang. Bisa di rewatch ya Seselopor. Tonton ulang videonya. Yang di Facebook ya. Tuh. Oke. Kak Resi katanya kalo rasa durian gimana nih Kak? Kalo rasa durian kayaknya di kulitnya bisa ya Kak ya. Kulitnya dicampur sama pasta durian. Atau mau dicampur sama daging durian. Seselopor. Terus 25 gram temuk sagu. Itu kita pake santannya 200 ml. Tapi karena ini aku udah pake ubi. Jadi santannya tuh tadi aku kurangin seselopor. Jadi setengahnya aja. 100 ml udah cukup banget. Oke. Oke. Kita bulet-buletin dulu ya. Kalo udah. Kita bulet-buletin dulu ya. Nyalin misal gue sih. Oke. Oke. Untuk warga tiktok boleh ya. Nonton sambil belanja-belanja. Bukul KRC udah nyiapin apa aja Kak? Aku tadi udah nyiapin tepung ketan. Terus gelas ukur tadi Mbak Resi yang pake. Dari gelas ukur takar kaca ya. Ini harganya cuma 24 ribu. Estetik banget nih. Nakupin ya. Pokoknya bisa langsung belanja-belanja Bun. Sepir resep Kak kalo boleh tak. Kalo boleh DM. Waduh. Boleh ya Bu. Tapi kalo misalnya Kak siapa namanya Kak? Kak Smileby. Oke kalo Kak Smileby kalo punya Facebook ya. Bisa cek aja Facebooknya saja sedap. Nanti kita taruh resep lengkapnya disitu. Atau bisa langsung Youtubenya ada nih ya Kak. Kelpon taruh ya Kak. Udah pernah bikin? Belum tau sih. Bukal sih aku Kak. Pokoknya sama aja ya bahan-bahannya. Cuma bedainnya kita pake ubi ungu nih. Oke Bunda Novi. Kita lagi bikin klepon taruh. Ini bisa banget untuk ide jualan nih Bu. Karena warnanya lucu dan pasti ini anti mainstream. Anti mainstream betul. Karena yang iju itu udah biasa ya. Kita bikin variasi lain biar orang gak bosan bikin si klepon ungu ini. Tapi rasanya berubah jauh gak sih Kak? Rasanya enggak sih Kak. Bedanya jauh lebih empuk kalo misalnya si klepon taruh ini. Karena kalo misalnya. Yang klepon biasa dia kan pure tepung ketan aja. Sama tambahan sedikit tepung sagu ya. Nah kalo misalnya si ini nih. Kalo misalnya udah pake ubi. Dia jadi lebih empuk. Adonanya tuh gak sekenyal yang warna hijau. Tuh. 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 Oke mau SSL set kakak. Boleh nih ya Bunda Novi. Untuk bahan-bahannya nih. Klepon taruh. Barangnya cuman sedikit aja. Kita cuman butuh tepung ketan. Tepung sagu. Ubi ungu. Air kapur siri. Santan. Dan juga tetes pewarna me ungu. Nah kalo misalnya kalian gak mau pake. Air kapur siri. Sebenernya gak apa-apa ya. Jadi si kapur siri itu fungsinya. Dia bisa bikin. Adonannya tuh lebih kokoh lagi. Dan lebih tinggal lagi gitu. Cuman kalo misalnya mau riski pun. Dia gak apa-apa. Gak masalah banget. Tapi ingat kalo misalnya mau pake. Yang dipake itu air ya. Air kapur sirinya. Jangan kapur sirinya. Karena kalo kapur sirinya langsung itu. Dia gak boleh dikonsumsi. Bunda Nga Bida Ebi. Udah join nih. Halo Bunda Nga Bida Ebi. Wah ini kebetulan air aku juga udah mendidih kak. Kita langsung rebus-rebus aja ya. Boleh. Ini ngerebusnya wajib di air yang sudah mendidih ya. Masukkan. Kelepon yang udah kita bulet-buletinnya. Nah untuk ngerebusnya ini juga gak lama-lama banget. Pokoknya nanti kalo misalnya dia sudah mulai mengapung. Ini aku kecilin dulu. Biar nanti dia gak kaget ya sama adonannya. Tuh. Nah kita masukin. Dia sampai mengapung aja nih ya Marisi. Kalo udah mengapung terus tunggu kurang lebih 1-2 menit boleh diangkat. Jangan lama-lama banget. Karena kalo terlalu lama nanti adonannya bisa lembek. Terus dia juga menghancur gitu. Oke. Awet berapa lama itu kak? Ini karena dia ada kelapanya ya. Jadi gak bisa lama-lama. Karena kalo kelapa itu kan lebih gampang buat basi ya kak ya. Seharian aja dia cukup. Tapi kalo misalnya kalian gak ditambahin kelapanya. Jadi si keleponnya tuh dipisah sendiri. Dia bertahan 2-3 hari dalam kulkas masih oke. Cuman kalo di dalam kulkas kelemahannya nanti gula merahnya jadi gak pecah lagi. Jadi ngeras lagi gula merahnya ya kak. Dia gak bisa dipanasin gitu ya Mbak Nasi? Dipanasin bisa sih kak. Bisa banget. Dikukus lagi atau gimana? Direbus lagi. Tapi ya gitu nanti dia lebih jauh lebih agak basah dibanding yang sebelumnya. Tuh. Oke. Nias hadir Bu. Terlambat nih. Gak apa-apa ya Bunda. Nias Allah. Gak apa-apa ya. Nantilah set lengkapnya bisa dilihat lagi. Bisa ditonton ulang lagi. Bisa juga dipakaikan resep lengkapnya. Nanti dia bakal aku cantum di caption. Oke. Katanya di dandang kak. Oh iya kak. Manasinya. Manasinya. Berarti pake kukusan ya. Betul. Masaknya pake api sedang aja. Gak usah besar-besar banget biar dia gak pecah. Dan tingin airnya tuh udah harus mendidih dulu ya. Seas all course. Kalo udah mendidih kita dieminin sampe dia agak sedikit ngapu. Kita tunggu jangan langsung angkat tuh udah udah mulai ngapung. Satu sampe dua menitan. Baru nanti kita angkat. Oke. Tuh dia keliatan ya kalo udah direbus. Dia warnanya tuh jangan begini lagi. Wih pasti enak nih Bunda Alberta. Langsung rikuki bun di rumah yuk. Langsung cobain resep lengkapnya ya bun. Cibubur hadir. Cibubur Halo Halo. Cibubur Halo Halo. Oke. Cibubur Halo Halo. Nah itu udah mulai ada yang mengapung ya Kita tunggu 1-2 menitan Baru nanti kita angkat Oke Warnanya cakep banget ya umu ya bun Kayak bukan kelepon-kelepon pada umunya ya kayak Terus kalau kalian mau jadiin ini jadi salah satu di usaha Tenang aja aku juga udah bakal udah bikinin HPP-nya ya Jadi nanti kalian bisa lihat di caption Facebook saja yang sedap Harga pokok produksinya ya mulai dari bahan-bahannya Terus juga profitnya yang kalian inginkan berapa gitu Nanti kalau misalnya keuntungannya mau kalian ganti-ganti ya profitnya boleh banget Oke Nah kata bunda ngambil ini tenang bun Walaupun aku peskip tapi aku tetap nonton ulang live-nya di Sedia Makasih ya juga ngambil kayak biit Ini kira-kira bisa jadi berapa buah kelepon ya Banyak kak Eh 20 lebih ya Iya 25-26 ya kak Oke Ini ntar kalau dia udah ngapung tunggu 1 menit lagi Langsung aja masukin ke dalam taburan Ini langsung panas-panas ditaburin ke taburannya ya? Iya karena kalau misalnya dia udah dalam keadaan dingin Terus dimasukin ke dalam taburannya nanti dia itu gak nempel Jadi panas-panas ini baru diangkat Langsung aja nanti masukin ke dalam adonan kelapa yang tadi udah kita kukus Untuk pengukusan kelapanya itu kurang lebih 15 minit aja Kelapanya tadi aku tambahin daun pandan ya biar lebih harum dan juga garam Boleh bun absen-absen dari warga Facebook atau TikTok Kita lagi bikin kelepon taro ya Betul Ini aku angkat ya Oke kalau udah begini langsung aja pindah kita ke beja kak Ini memang harus panas-panas langsung dicelup ya sesuatu Soalnya kalau misalnya gak gitu nanti dia gak nempel Gendu-gendu banget nih Ini sih kalau dijual satunya seribuan ya kak ya? Benar Tapi kemarin aku tuh bikin HPP-nya satunya tuh 800 berapa gitu Jadi kalau misalnya kalian mau dijual seribu pun bisa banget jadi keuntungannya jauh lebih besar lagi Benar Kemarin perhitungan yang aku buat itu untuk profitnya aku ambil cuma 30% aja Jadi kalian bisa lebih dari harga itu harga yang sudah aku cantumkan ya Oke Assalamualaikum dari Kalteng hadir Halo Kalteng Nah tuh tinggal di taruh-taruhin aja semuanya gede kan Tepon ternyata gampang banget bikinnya ya Biasanya kalau abang-abang jual tuh yang hijau Itu dijualnya bareng sama ini nekak Betul ayu Betul Yang warna hijau Iya betul yang lewatnya menjual maghrib biasanya Maghrib Gak sih kode-kode rumah udah gak ada Gak tau di kode-kode rumah social force masih ada gak yang jual putu ayu dan juga kelepon keliling Dah jadi Jadi ini bu cepet banget gak ada 30 menit kelepon taruhnya udah jadi Betul ini sebenernya aku mau belah panas ya kak Panas banget sih Aku mau ngebelah mau tunjukin dalemnya tuh kayak gimana Tapi kayaknya aku pake sendok aja ya kak Soalnya ini masih panas banget ya social force Ada yang kami katanya enak aku udah coba jual mbaresi seribuan Wih bukan bener kan seribu emang paling kos Sekarang emang harganya latar-latar seribuan ya kak ya Aku mau ngebelah satu Aku mau gigit tapi ini masih panas banget ya social force Panas di dalam gulanya ya soalnya gula itu kan apa namanya kalau udah panas dia titik giginya tuh jauh lebih dari air ya jadi ngeri aku mau belah aja Mau tunjukin Salah turun aku begini ya tuh Jadi bener-bener yang pas digigit tuh pasti yang piar gitu langsung kecah di mulut langsung ya Tuh social force tuh gue udah bener-bener mele dan latangnya sampai ke dalam Untuk merebusin gak usah lama-lama banget Kalau ngebelin 4-5 menit tadi udah cukup Oke udah pasti kenyal banget ya Bener oke social force terimakasih yang udah ikut keseruan kali ini bikin telepon taro Semoga resepnya bermanfaat Nanti aku cantup indication ya Sampai ketemu di live berikutnya bye-bye Bye-bye Happy weekend social force Salam mencoba Salam mencoba Salam mencoba Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax